Bapak Sriharyati baru datang ya Bismillahirrahmanirrahim Kita mulai ya, malam ini sekali lagi kita ngobrol-ngobrol lagi Selama datang yang baru datang, disiapkan untuk kopinya masing-masing Insya Allah hari ini kita akan ngobrol bersama tamu spesial kita Kalau kemarin Ini tadi yang dia ya Ini tadi HPnya kan kurang terbisa Iya, terbisa Kalau di kanan Padahal orang muda ya Oke, kita semuanya ya Baik, teman-teman semuanya Sekali lagi ini kita akan ngobrol dengan tamu spesial kita Yaitu Mas Ruby Warja Selamat datang Mas Ruby Warja Mas Ruby Warja Ya, bisa di-unmute Mas Ruby Assalamualaikum Mas Ruby Waalaikumsalam Selamat malam Selamat malam Teman-teman sekalian inilah tamu kita Mas Ruby Warja Dari Saya perkenalkan dulu ya Sekilas nanti mungkin ditambahin lagi oleh Mas Ruby Beliau ini Perawat dari rumah sakit jantung harapan kita Kalau sekarang ditambahin jantung dan pembuluh darah ya Ya Kalau dulu cuma jantung sekarang ada pembuluh darahnya gitu Kenapa ditambahin gitu Apa bedanya Selamat malam buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Dari rumah sakit harapan kita Tidak hanya mengelola jantung Jadi pengelolaannya juga pembuluh darah Termasuk assessment sampai nanti treatment Baik vena maupun arteri Makanya dikatakan pusat jantung nasional Dan pembuluh darah harapan Kalau dulu pembuluh darah enggak masuk ya Atau cuma jantungnya doang Enggak masuk Pembuluh darah dilempar ke yang lain gitu ya Ya lempar Sekarang udah diterima Dulu sebelum diterima ditaruh kemana? Maksudnya di refer kemana? Refer biasanya pusat nasional juga Ke rumah sakit cipto mangun pusumo Oh begitu Karena enggak ada Yang pusat vaskuler sendiri enggak ada Sekarang bikin jantung dan pembuluh darah gitu ya Betul Jantung dan pembuluh darah Padahal nanti jantung itu juga berhubungan dengan ginjal Ini tambahin lagi Maksudnya Jantung, pembuluh darah, dan ginjal gitu Ya dulu murni Datang itu dengan masalah jantung Serangan jantung, heart failure, kemudian aritmia Nah sekarang udah banyak lagi Yang dulu cuma karena serangan jantung Sekarang udah 10 tahun, 20 tahun Udah mengalami gangguan stroke Gangguan jantung Pneumonia Udah banyak lah Jadi komplikasinya lebih banyak Pneumonia masuk ya? Masuk Tapi dengan masalah Utamanya adalah kardiofaskular Termasuk yang akan kita bahas mungkin nanti Emboli di paru Emboli di paru nanti pengaruhnya ke luka gitu ya Penyebab Biasanya penyebab dan nafaskular Penyebab atau Bisa penyebab Bisa juga Ada luka Penyulitnya itu Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol itu Ya pasti luka Cuma kalau dalam kan gak bisa kita kelola Jadi mungkin ada Multidiscipline Oke itu tadi Di tentang rumah sakitnya Mas Ruby ya Ya Dan Mas Ruby ini ternyata teman-teman Punya Sebagai Wirausaha juga Beliau punya klinik Di rumah Kliniknya namanya Bilkis Medica Di Bekasi Jauh dong Bekasi ke Jakarta Belak-belak Yang melola Siapa di rumah Yang melola kliniknya Ya Bilkis Medica Merupakan klinik pertama Oh klinik pertama Betul Sejak 2011 Kita udah Berdiri Basicnya adalah klinik pertama Cuma kita mau multivarian Ceritanya begitu Pak Multivarian Multivarian Masih gimana Enggak Multivarian itu Cenderung kalau klinik pertama itu Perizinannya Si owner Kemudian punya Basicnya adalah Medisain Ya Pengobatan Umum ya Nanti elemennya dalam Apa Betul Nanti Kita mau isi di dalamnya nih Dengan praktek-praktek Mandiri Keperawatan Dengan modal Dahulu 2010 PP 2010 Yang Membolehkan Praktek Perawat Ya Saya udah praktek Sebelum ke luka 2010 itu Dengan Materi 2010 ya Betul 2010 2010 2011 2011 Awalah Kita sudah mulai Cuman Ternyata Masyarakat Lebih cenderung Bagaimana Dia Mau Seolah Datang itu Tidak hanya Sebagai edukasi Tapi ada Treatment Yang mereka Mau Hampir Satu tahun Setengah Ada Keberhasilan Tingkat Masuknya Hospitalisasi Pasien Bisa ditekan Sampai 2-3 bulan Yang harusnya Sebulan sekali Kurang dari sebulan Mereka bisa masuk Rawat kembali Cuman gak banyak Pasiennya Begitu ya Berarti Lebih Nyaman Lebih Puas Pasiennya Kalau Apa namanya Ada Edukasi Niat awalnya Edukasi Aja Gitu kan Tapi mereka Tampaknya Tetap Saya ulang Awalnya Niatnya Praktik Perawat Niat awalnya Praktik Perawat Full Edukasi Itu Betul Edukasi Sifat edukasi Tapi Masalah Vaskular Juga Yang Deteksi Dari Faris Maksud saya Oke Perawatannya Seperti itu Tapi Sepertinya Masrikat Masih Belum Lepas Dari Pengobatan Mindset Untuk Obatnya Masih Jalan Terus Jadi Kalau Hanya Edukasi Kadang-kadang Orang Mikirnya Cuman Nomong Ruang Paradigma Masyarakat Di Wilayah Bekasi Itu kan Transisi Disebut Kampung Udah Megapolitan Disebut Megapolitan Belum Mendukung Untuk Kearah Perkotaan Jadi Masyarakat Berpikir Masih Seperti Itu Oke Baik Berarti Ada Dokternya Ada Perawatnya Gitu Ya Nah Kalau Terkait Masalah Luka Ini Yang Baik Penyebabnya Maupun Penyulitnya Yang Sering Mas 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 Warja Temui Terkait Dekat Dengan Itu Apa Luka Yang Disebabkan Oleh Gaguan Faskuler Maupun Luka Penyulit Faskuler Boleh Cerita Boleh Boleh Berbagi Saja Jadi Sebetulnya Sejak 2012 Saya Sudah Kenal Namanya Luka Cuma Cuma Waktu Itu Belum Belum Mendapatkan Guru Dan Cara Yang Benar Jadi Masih Belajar Dari Produk Konsepnya Sudah Paham Dressing Sudah Kenal Cuma Ini Alurnya Seperti Apa Bahkan Ditemukan Ada Beberapa Komplikasi Ternyata Dari Apa Yang Telah Dilakukan Masih Pada Jalan Yang Salah Kemudian Menuju Kejalan Yang Benar Di 2015 Ketemu Dengan Guru Saya Pak Ikram Bauk 2015 Ya 2015 Awal Mungkin Dengan Pak Ikram Bauk Jadi 2010 Sampai 2015 Lebih Apa Namanya Lebih Karena Pesanan Sponsor Ceritanya Lebih Pesanan Sponsor Karena Produk Produk 2010 Sampai 2015 Lebih Cenderung Karena Pesanan Sponsor Ya Belajar Sponsor Kira-kira Dengan Lupa Granulasi Epitel Kemudian Necrotik Begini Begini Ya Produk Bilang Apa Yuk Sesat Ya Tidak Sesat Sesuai Dengan Sesuai Dengan Order Order Saya Ikut Kalau pas Ordernya Bagus Ya Pas Kalau Enggak Betul Itu Jadi Mereka Sudah Sudah Kenal Sudah 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 Mencoba Cuma Ada Beberapa Komplikasi Tapi Begitu Kenal Konsep Mengolah Diri Lebih Baik Tapi Selama 6 Bulan Tidak Kena Luka Setelah Latihan Namanya Panah Ditarik Undur dulu Sebelum Terbang Katanya Mahawan Ramben Katanya Begitu Kalau Katanya Pak Eko Yulianto Itu Disep dulu Dalam Dalam Disep dulu Dalam Dalam Baru Bisa Keluar Sepuas Puasnya Sebetulnya Banyak Kasus Faskular Ini Luka Dari Faskular Betul Sebetulnya Tidak Sedikit Luka Masalah Faskular Ini Apalagi Sempat Datang Ke Rumah Sakit Tempat Saya Berada Disana Karena Memang Merujukkan Nasional Disana Juga Tidak Sedikit Ditemukan Hal Yang Aneh Tentunya Jadi Yang Mungkin Yang Kita Kenal Selamanya Diabetik Kemudian Banyak Kasus Yang Ternyata Luka Faskular Juga Banyak Angkanya Tinggi Jadi Yang Lebih Dominant Datang Itu Masyarakat Selama Mereka Masih Bisa Atasi Diatasi Dulu Udah Tinggal Nyawa Separuh Kemudian Udah Kondisi Perburukan Baru Mereka Datang Ke Pusat Rujukan Yang Sering Ditemui Adalah Masalah Lebih Dominant Pada Penyebab Lim 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 Iskemia Dominant Lim Iskemia Gambaran Gambaran Kondisinya Seperti Apa Jadi Lim Iskemia Ini Datang Baik Dengan Luka Dahulu Atau Dengan Tanpa Luka Itu Bisa Saja Datang Kepusat Nasional Artinya Ketika Dia Datang Cuma Lim Iskemia Ini Ada Dua Kategori Ada Akut Dan Kronik Akut Itu Jika Mengalami Lim Iskemia Tapi Kurang Dari 14 Hari Itu Golden Time Period Di Antara Golden Time Period Itu Melewati Masa 14 Hari Kemudian Menjadi Kronik Di Antara Itu Ada Namanya Akut On Kronik Akut On Kronik Itu Adalah Gambaran Ketika 14 Hari Onset Tapi Melewati Masa Dengan Kondisi Perburukan Dari Simptom Dia Mengalami Perburukan Claudication Nanti Kita Kita Tapi Cenderung Setelah Itu Terjadi Maka Selanjutnya Akan Terjadi Ulcer Sebagian Ulcer Yang Terjadi Adalah Karena Pressure Injury Atau Marsi Medical Adhesive Relative Skin Injury Karena Pressure K Karena Kondisi Bebat Yang Terlalu Kencang Akhirnya Menimbulkan Luka-luka Skin Tears Dan Pressure Injury Masa itu Jenis Pressure Cancer Yang Memang Spesifik Dari Device Medical Salah Satunya Ada 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 Ini Dari Tanda Dan Gejala Dari Lim Ischemia Itu Sebetulnya Ada 6 Dikenal Dengan 6P Ini Ini Yang Menentukan Kita Bagaimana Ini Mengelola Itu Kategori Masalah Arterical Nelim Ischemia Atau Bukan Dari 6P Ini Yang Menentukan 6P Dikenal Dengan Pertama Pain Nyeri Area-area Nyeri Biasanya Terjadi Pada Tidak Hanya Area Yang Terjadi Ischemia Di area Di atasnya Bisa Kenapa Bisa Nyeri Ini Suatu Tanda Bahwa Memang Adanya Oklusi Dari Pembulu Darah Sehingga Mengakibatkan Turbulensi Pembulu Darah Tidak Tidak Pada Alirannya Tepat Sesuai Dengan Fisiologisnya Yang Paling Keras Pada Arterial Ya Yes Paling khas Banget Yang Kita Lihat Adalah Nyeri Ekstremitas Dikenal Dengan Adanya Crest pain Istirahat Saja Dia Nyeri Ada Dengan Aktiviti Pain Nanti Lain Lagi Golongan Pena Dan Lain Yang Pertama Nyeri Yang Kedua Pulseless Hilang Pulsasinya Hilang Masalah Terkadang Secara Anatomi Kalau Sekiranya Pulselessnya Hilang Pada area Tibia Anterior Sementara Masih ada Cabang Di Tibia Posterior Itu aman Biasanya ada Kolateral Jadi iskemia Tidak terlalu Berat Yang Lebih Sulit Lagi Ketika Pulseless Karena Oklusi Hilang Pada Kondisi Satu Lumen Pembulu Dara Misal Di Femoral Popliteal Udah Kebawah Langsung Distalnya Iskemia Kemudian Menjadi Oklusi Dan Necrosis Necrosis Itulah Bagian Dari Luka Yang Akan Kita Kelola Lanjutnya Sudah Dua Poin Ya Oke Poin Yang Ketiga Yang Menurut Perhitungannya Adalah Polar Atau Dingin Akralnya Dingin Tentunya Yang ke Arah Distal Karena Reverfusi Dari Oksigen Yang Diangkut Oleh KB Mengalami Sumbatan Karena Pemburu Darah Oklusi Sehingga Tidak Sesuai Fisiologi Kemudian Tadi Polar Kemudian Ada Palor Palor Itu Dia Mengalami Pucat Lebih Ke arah Warnanya Tidak Tidak Seperti Biasanya Pucat Biru Bahkan Langsung Menghitam Itu proses Ya Itu proses Bukannya 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 Bukan Karena Kepanasan Bukan Ada Membedakan Seor-sehitam Hitamnya Orang Kulitnya Berbeda Ketika Ada Istimu Kalau hitamnya Jangan Terlalu Ditekankan Nanti Nggak Enak Sama Pak Eko Maksudnya Kopinya Pak Eko Kopinya Pak Eko Kopinya Lanjut Pak Eko Berikutnya Adalah Parastasia Yang terakhir Paralisis Ini Kadang Bisa mengakibatkan Hilang rasa Sensasi Yang berhubungan Dengan sarap Keberuntungannya Adalah Ketika Orang ini Tidak mengalami Diabetik Neuropati Sialnya Ketika Dia mengalami Neuropati Diabetik Sudah Dalam Waktu kurang Dari 14 hari Resiko Pasti Perburukan Karena Tidak ada Rasa Tadi Nggak ada Pain Kemudian Nggak Langsung Dia Parastasia Seperti Itu Kalau Paralisis Adalah Impact Terakhir Biasanya Sudah Terlalu Banyak Kerusakan Akhirnya Otot-otot Gastronomius Mengalami Kerusakan Sehingga Dia Nggak Mampu Untuk Melakukan Peregangan Ekstremitas Dan Itu Akhirnya Menjadi Kelumpuhan Kalau ada Neuropati Diabetik Lebih Cepat Lebih Cepat Rusaknya Halo Mas Rubi Ditambahnya Sinyalnya Kalau di Bekasi Naik Turun Oke Yang Lainnya Teman-teman Halo Halo Mas Mas Rubi Masih Denger Suara Saya Tampaknya Sinyalnya Baik Sebelum Mas Rubi Apa Namanya Datang Kembali Teman-teman Kalau Mau Ada Ternyata 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 Oh Sudah datang lagi Maaf Tadi Sinyalnya Habis ya Connection Pak Malumlah Wilayah transisi Saya bilang tadi Oh gitu Antara Metropolita Betul-betul Tapi katanya Mau Pindahnya Terkait Gejala Yang Tadi Itu Tanda Awal Oke Tanda Awal Tanda Awal Selanjutnya Kalau Setelah ini Apa lagi Setelah Tanda Awal Ini Karena Lihat Dari Akut Kronik Memburuk Jadikan Kronik Lim Kalau Sudah Kronik Lim Ini adalah Fasil Selanjutnya Disinilah Muncul Banyak Alcer Apakah Itu Karena Langsung Nekrosis Apakah Itu Karena Langsung Dia Mengalami Share Atau Karena Relatif Injuri Banyak Faktor Tadi Tapi Yang Ditemui 90% Karena Pressure Injuri Karena Dia Terlalu Sakit Kakinya Jarang Digerakan Akhirnya Terlalu Lama Menekan Itulah Alcer Oke Karena Jarang Digerakan Ya Ya Malas Dia Cenderung Karena Pengelolaan Respen Tadi Ini Kalau Mas Ruby Untuk Mendeteksi Secara Cepat Artinya Begini Kadang Ada Luka Terjadi Tapi Kita Awalnya Nggak Ngeh Kalau Ini Dari Artil Alcer Biasanya Curiga Curiga Paling Cepatnya Dari Mana Curiga Sebaiknya Sebaiknya Begitu Kita Ketemu Orang Dengan Luka Yang Berbeda Dengan Masalah Diabetik Diabetik Itu Repervusinya Masih Bagus Walaupun Jarinya Setengah Ada Yang Jelek Antara Digit 1 2 3 Tapi Digit 45 Pasti Masih Bagus Kalau Masalah Diabetik Arterial Ulcer Itu Ischemia Loss Jadi Dia Nggak Ada Perkusi Itu Dingin Itu Yang pertama Kita Lihat Kita Curigai Pertama Kemudian Kita Ada Deteksi Manual Yang Mungkin Sifatnya Bisa Menolong Ketika Ketemu Di Tempat Praktek Bapak Dan Ibu Sekalian Atau Di Home Care Kita Mungkin Punya Doppler Yang Untuk Hitung ABPI Wah Ya ABPI Lumayan Betul Ini Device Ini Device Yang Sifatnya Untuk Assessment Tingkat 1 Ada Beberapa Device Tingkat 1 Yang Kita Punya Adalah Selain Assessment Fisik Yang Tadi Bisa Kita Lakukan Dan Tanya Pasiennya Sudah Berapa Lama Keluhannya Seperti Apa Nyerinya Dan Ini Adalah Yang Tingkat Satu Bisa Digunakan Duplek Sonografi Dari ABPI Sebaiknya Ada Kategori Lagi Pak Yang Digunakan Pada Duplek Ultrasonografi Paling Tidak Adalah Yang Mempunyai Grafik Agak Jarang Yang Saya Temui Teman Teman Punya Ini Mungkin Belum Konsentrasi Saya Kira Memang Harganya Bisa Dua Kali Lipat Kalau Itu Bisa Dua Juta Mungkin Yang Ada Grafik Bisa Empat Sampai Empat Setengah Juta Kenapa Keuntungan Dengan Grafik Selain Kita Bisa Dengar Suara Kalau Kita Familiar Dengan Suara Nanti Ada Bermacam Bacam Sound Dari Mulai Suara Turbulensi Karena Dia Tertutup Oklusi Separuh Sehingga Bisa Mengasibatkan Turbulensi Dari Pressure Arteri Yang Menuju Ke Distal Itu Kan Terasa Berbeda Kalau Sering Teman-teman Rumah Sakit Yang Sering Mendengarkan Bunyi Dari Orang Struk Ditempelkan Di Karotis Bunyi Bruit Namanya Itu Akan Muncul Sama Ketika Kita Dengarkan Pada Oklusi Di Limp Iskenia Persis Atau Pada Gangguan-gangguan Jantung Yang Mengalami Stenosis Aorta Kalau Kalau Kita Dengarkan Bunyi Murmurnya Bisa Sengat Sekali Terdengar Dikatup Itu Pun Akan Sama Jadi Deteksi Deteksi Kita Kalau Emang Tidak Punya Dengan Duplek Ultrasound Kita Gunakan Lastetoscope Yang Semoga Bisa Lebih Sensing Dari Telinga Untuk Mendengar Kalau Digabungkan Dengan Grafik Itu Ada Pembacaan Lagi Dari Grafiknya Untuk Yang Normal Flow Dari Arteri Dia Menggambarkan Bentuknya Adalah Namanya Triphasic Kalau Triphasic Itu Bentuknya Memuncak Kemudian Ada Dikrotik Nodgenya Atau Ada Titik Dimana Jantung Untuk Setelah Apa Namanya Meng Meng Mengompakkan Jantung Dia Ada Pasal Relaksasi Nah Itulah Dikrotik Nod Sesaat Harusnya Seperti itu Normalnya Tapi Bila Mana Ada Oklusi Dengan Akut Iskemia Orang Atau Hanya Separuh Sumbatan Diduga Dia Akan Mengalami Bentuk Yang Namanya Itu Bipasik Di Pasik Itu Gelombangnya Ada Cuman Sudah Menunjukkan Dikrotik Nodgenya Nah Yang Terakhir Adalah Monofasik Ini Flat Berarti Oklusi Total Jadi Sehingga Kebawah Udah Jadi Iskemia Bahkan Menjadi Nekrosis Perlu Pembelajaran Sendiri Tentang Masalah Apa Namanya Faskuler Dengan Arteri Ada Assessment Sendiri Wah Ini Kalau Yang Pembaca Ini Bisa Jadi Kelaster Sendiri Ini Ada Kelas Sendiri Tapi Di Buku Yang Kurikulum Core Wound Management Ada Saya Pernah Baca Dan Itu Ada Ya Maksudnya Kan Tidak Bisa Setelah Membaca Nanti Ada Kelas Khusus Untuk Seperti Mendengarkan Sound Mendengarkan Suara Tampaknya Sederhana Tetapi Butuh Diulang Ulang Butuh Kebiasaan Untuk Mendengarkan Suara Walaupun Sepertinya Tumpulensi Kayaknya Sederhana Tapi Kalau Tidak Biasa Juga Tidak Ada Ada Kelas Saya Belajar Itu Adalah Di Advanced Nursing Cardio Fas Jadi Memang Sangat Berhubungan Ternyata Sangat Berhubungan Boleh Nanti Kita Bikin Kelas Khusus Khusus Baca Grafik Grafik Satu Khusus Baca Grafik Yang kedua Mendengarkan Dari Mata Melihat Kemudian Dari Telinga Mendengarkan Bunyi-bunyi Yang harus Dibiasakan Teman-teman Kan Lebih Banyak Melihat Selama Ini Lebih Banyak Yang Dilihat Dengarkan Jarang Kalaupun Dengar Pakai Doppler Itu Kan Suaranya Yang Dikertikan Tapi Jarang Jenis Suaranya Seperti Apa Kan Jarang Sekali Teman-teman Baik Teman-teman Kalau Mau Ada Yang Bertanya Boleh Langsung Chat Dulu Di Chat Silahkan Ditulis Nanti Kita Sampaikan Memang Ini Kendalanya Kendalanya Di Mas Rupi Ini Sinyalnya Sinyalnya Mungkin Lagi Banyak Angin Kena Angin Ada Yang Mau Ditanyakan Teman-teman Sebelum Dilanjut Lebih Jauh Boleh Ditulis Di Chat Atau Boleh Di Unmute Kalau Ada Yang Punya Buku Ini Dia Ada Di Dalamnya Ada Boleh Boleh Mas Farja Di Samping Rumah Ada Pohon Kelapa Nggak Nampaknya Ada Pengaruh Bukan Kabelnya Disambungin Ke Pohon Kelapa Jadi Sinyalnya Bagus Bisa Karena Di Kelapa Itu Kan Ada Kalsium Bagus Buat Elektrolit Nangkep Bagus Betul Bisa Baik Ada Nggak Teman-teman Yang Mau Tanya Dulu Sebelum Yang Lain-lain Tadi Ada Pertanyaan Dari Lewat Email Saya Kebetulan Buka Email Dari Mbak Narca Barbelisa MD Menanyakan Tentang Dengar ya Mas Ya Mbak Narca ini Kebetulan Lagi Ngerawat Luka Arteri Arterial Arcer Dia pernah Baca Di artikel Katanya Arterial Arcer Ini Gak Boleh Dirawat Dengan Konsep Mois Apa Benar Gitu Kalau Emang Benar Diapain Gitu Kalau Benar Berarti Mestinya Diapain Gitu Pertanyaan Seperti Bisa Bisa Ditangkap Halo Jangan-jangan Pohon kelapanya Tumbang Halo Mas Warja Saya Pertanyaan Mendengar Dari Pak Halo Halo Gimana Oke Saya Pernah Mendengar Juga Tapi Artikel Secara Langsung Saya Belum Pernah Baca Cuma Mungkin Pemberan Seperti Ini Jika Terjadi Arterial Arcer Karena Masalah Iskemia Reperfusi Kedistal Pasti Bermasalah Perlu Perlu pakai Doppler Pak Leli Cek Anu Akral Dingin Enggak Itu Sinyalnya Enggak Masih Penderinya Pakai Doppler Suaranya Mas Warja Masih Senin Kamis Halo Ya Sambil Ini Diminum Dulu Ya Kopinya Biar Lebih Santai Jangan Tegang Mas Wawan Itu Kalau Ada Ketela Singkong Mau Di Ini Harus Agak Sabar Malam Jumat Ini Profat Juga Kayaknya Butuh Minum Dulu Ya Oke Baik Ini Ada Juga Yang Tanya Supaya Penuh Risiko Disfungsi Nervaskuler Perifer Gimana Pak Sudah Terdengar Dengan Jelas Yang Terakhir Yang Terakhir Mulai Dengan Arterial Dengan Moist Wound Healing Oke Jadi Dengan Moist Wound Healing Itu Mengaktifasi Dari Sel Inflamator Mediatori Dengan Konsep Yang Dengan Necrosis Kemudian Kita Tidak Tau Arah Dari Oklusinya Dari Proksimal Sebelah Mana Karena Tidak Ada Deteksi Yang Baik Saya Kira Kalau Sekiranya Nanti Digunakan Moist Wound Healing Kemudian Debridement Dia akan Kondisinya Akan Semakin Merangsang Untuk Implamatory Mediator Kalau Implamatory Mediator Dengan Kondisi Yang Baik Adanya Growth Faktor Kemudian Ada Sel-sel Yang Untuk Selmas Yang Untuk Membantu Proses Perbaikan Maka Sementara Ini Ada Di Oklusi Ada Di Nekrosis Dan Iskemia Sehingga Tidak Akan Mak 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 Dalam Kondisi Yang Sudah Ada Nekrosis Namun Tidak Diketahui Area Dari Oklusinya Diharapkan Tidak Dilakukan Debridement Jadi Do not Debridement Dari Kondisi Oklusi Dan Kasusnya Banyak Kita Temukan Dengan Sejawat-sejawat Yang Kompetensi Dalam Bidang Sarjikal Karena Tidak Dikonsulkan Ke Ahli Paskular Didapatkan Setelah Itu Maka Luka Akan Meluas Terakhir Itu Alasannya Tidak Boleh Dilakukan Dengan Kondisi Debridement Untuk Yang Betul Karena Proses Inflamasi Yang Makin Memperberat Oklusinya Ya Proses Inflamasi Ini akan Berjalan Kalau ada Sel-sel Pendukung Termasuk Nanti Proses Angiogenesis Dari Proses Growth Factor Dari Makrovac Yang Akan Membuat Itu Terjadi Terus Solusi Biasanya Apa Ini Solusi Solusi Yang Saya Kerjakan Bersama Dengan Tim Paskular Tetap Dilakukan Moist Healing Dalam Arti Apa Kalau Itu Luka Nekrosis Penuh Tidak Ada Ulcer Karena Salah Satu Penyebabnya Tadi Karena Share Karena Injuri Kemudian Karena Kerusakan Dari Medical Device Biarkan Saja Dahulu Sampai Kita Temukan Dulu Lokasi Oklusinya Dimana Nanti Ada Duplek Ultrasound Yang Advanced Sampai Dia Ngelihat Titik Terendah Itu Ada Di Pusat Rujukan Nasional Biasanya Saya di Karyadi Pernah Ketemu Ada Yang Punya Alat Itu Namanya Paskular Duplek Ultrasound Kita Refer Dulu Kesana Bila Mana Lukanya Ada Di Perifer Di Digiti 1 2 Di Palang 1 Sampai 3 Itu Masih Bisa Dilakukan Mungkin Diharapkan Dengan Teknik Dry Teknik Dry Tapi Diharapkan Antara Perbatasan Dengan Area Oklusi Hasil Dari Nekrosis Dengan Jaringan Yang Masih Sehat Itu Masih Bisa Dikelola Dengan Moist Wound Healing Untuk Menciptakan Supaya Tidak Terjadi Infeksi Tapi Kalau Kita Gunakan Sebaiknya Kalau Sudah Terjadi Ulcer Saya Tetap Menggunakan Moist Wound Healing Karena Itu Akan Membantu Kita Untuk Proses Penyayatan Sebelum Kita Kembali Menemukan Area Oklusi Yang Diproximal Sambil Kita Menunggu Tentunya Yang Dimaksud Yang Dicegah Itu Adalah Radikal Pake Surgical Ataupun Pake CSWD Tapi Untuk Autolisis Masih No problem Kayaknya Kalau Itu Terkait Dengan Implafasi Jadi Masih Di Autolisis Saya Akan Utolisis Karena Seperti Ini Seperti Seperti Ini Kalau Kita Gunakan Moist Wound Healing Dengan Area Yang Masih Bagus Reper Pusinya Tentunya Akan Merangsang Sel-sel Untuk Tumbuh Nah Disini Nanti Akan Ada Growth Factor Yang Akan Membantu Dengan New Angiogenesis Proses New Angiogenesis Proses Ini Akan Membantu Kita Nah Dalam Arti Secara Bentuk Fisik Manajemen Dari Masalah Chronic Leak Iskemia Dengan Ulcer Maupun Tidak Akan Dilakukan Dengan Teknik Nursing Manajemen Adalah Aktivity Mobility Dia Tidak Boleh Diam Dia Harus Melawan Sakitnya Dengan Upaya Untuk Melakukan Pergerakan Maka Akan Membentuk Kolateral Atau Jalan-jalan Tikus Yang Barulah Dengan Proses Secara Fisiologis Neofaskulernya Jalan ya Betul Dia akan Jadi dengan Akan Membantu Proses Dengan Moist Healing Dan Kita Udah Teknik Udah Kita Jalankan Selain Gerakan Gerakan Memicu Kontraksi Dari Pembuluh Darah Itu Juga Membentuk Neofaskulernya Supaya Tidak Statis Ya Betul Kalau dia Semakin Melawan Nyerinya Akan Statis Dan Dia akan Membentuk Masalah Baru Nanti Dengan DvT Dari Penanya Kemudian Ada Oklusi Semakin Memberat Justru Harusnya Adalah Melakukan Mobilisasi Dan Disana Akan Membentuk New Angiogenesis Melalui Colateral Fasal Itu Sudah Kan Di Kita Juga Ada Yang Gagal Tindakan Tugas Perawat Gagal Tindakan Seperti Apa? Oke Gagal Tindakan Seperti Ini Ada Masalah Oklusi Dari Karena Masalah Kronik Lim Oklusi Total Sehingga Tidak Ada Reperfusi Ke Arah Distal Biasanya Di Area Area Lekukan Antara Maleolus Menuju Ke Plantar Atau Ke Dorsal Kedis Atau Di Antara Metatarsal Karena Banyak Kasus Di Tangan Juga Di Sana Ketika Udah Dibuktikan Dengan Diagnosis Secara Klinis Dan Diagnostik Pembantu Dengan Duplek Ultrasound MRI Maka Akan Ada Tindakan Dari Kardiologi Intervensi Ataupun Dari Bedah Vaskuler Kompetensi Mereka Itu Untuk Dilakukan Siti Angiografi Angiografi Selanjutnya Akan Dipasang Stenting Ketika Sudah Ketemu Dengan Ada Lokasi Oklusi Yang Bisa Ditembus Nah Di Antara Area Area Yang Sulit Tadi Bisa Terjadi Oklusi Total Dan Karena King-king Dari Transducer Untuk Menembus Sangat Sulit Maka Terjadi Violet PTA Namanya Perkpertanus Tindakan Dia akan Gagal Nah Ketika Terjadi Gagal Luka Akan Terus Berjalan Kita Kita Akan Coba Itu Membentuk Dengan Moist Wound Healing Maka Akan Timbul Kolateral Kolateral Baru Setelah Di MSCT Dalam Waktu Luka Yang Mau Sembuh Dalam Proses Yang Muncul Granulasi Alhamdulillah Muncul Kolateral Kolateral Yang Baru Setelah Di MSCT Ulang Ini Kasusnya Mungkin Sekitar Sepuluh Yang Kita Kerjakan Antara Kaki Dan Tangan Itu Dijadikan Kemarin Untuk Jurnal Di Kardiologi Intervensi Saya Udah Masuk Di Sana Salah Satu Yang Pilot Jadi Mereka Merasa Terbantu Dan Tertolong Dengan Kondisi Yang Moist Wound Healing Ini Awalnya Mereka Gak Percaya Juga Berarti Sebetulnya Moist Wound Healing Itu Gak Masalah Sebetulnya Gak Masalah Cuma Kita Tentukan Letak Dimana Yang Kita Ases Lagi Saya Kira Itu Jadi Bisa Dilakukan Terus Tadi Ada Nanya Juga Kalau Misalkan Untuk Mendeteksi Sementara Kita Gak Punya Dokter Alternatifnya Apalagi Yang Efektif Selain Fisik Dan Keluhan Dan Fisik Yang 6 Tadi 6 P Deteksi Juga Dengan Tadi Stetoskop Kalau Sensing Dari Udah Terlatih Jadi Harus Mulai Dilatih Dari Cetoskop Ada Bunyi Masalah Lain 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 Betul Tapi Memang Untuk Standar Gold Standar Dari Diagnostik Masalah Faskuler Baik Vena Maupun Arteri Adalah Duplek Ultrasound Duplek Ultrasound Yang kita Punya Yang mini Itu Yang bisa Kita Dengar Adakah Bunyi Turbulensi Pokoknya Kita Bandingkan Dengan Sebelahnya Atau Bandingkan Dengan Di Proximal Ada Masalah Lain Gak Suara Mungkin Itulah Yang dibuat Oklusi Dari Situ Ada Yang Masalah Oklusinya Oke Ya Tetapi Tetap Memang Lebih Akurat Lagi Kalau Kita Punya Devicenya Ya Itu Standar Karena Kita Merawat Luka Bukan Hanya Luka Yang Kita Kelola Tapi Elemen Semuanya Ya Secara Konferensif Konferensif Ada Di Rutherford Ada Guideline Rutherford Dari Kardiologi Intervensi Dia Mempunyai Tiga Apa Namanya Tiga Tahap Dengan Algoritmenya Tahap Pertama Itu Adalah Kategori Adanya Oklusi Cuman Mild Oklusi Tapi Dia Tidak Tidak Ada Sensing Atau Motorik Yang Mengalami Kerusakan Ini Bisa Ini Tanpa Dilakukan Diagnostik Langsung Treatment Sama Mereka Dengan Antikoabulan Mereka Akan Bisa Lakukan Itu Kemudian Kategori 2A Dan 2B Ini Sudah Terjadi Oklusi Sampai Moderate Kemudian Sampai Kesevir Dengan Respen Makin Berat Ada Gangguan Motorik Dari Kaki Nah Itu Sudah Mengarah Ke Angiografi Tadi Jadi Kita Akan Merefer Dengan Kondisi Kondisi Yang Tadi Kita Nilai Sampai 2A Dan 2B Mereka Harus Lakukan Angiografi Untuk Memastikan Lokasi Oklusi Dan Seberapa Berat Oklusinya Ketika Ada Stenting Ya Udah Kita Lebih Enak Karena Udah Ada Flow Dari Arteri Sehingga Kita Merawat Luka Juga Udah Lebih Punya Modal Yang Terakhir Adalah Gradium 3 Non-viable Tisu Gradium 3 Ini Kategori 3 Dia Bisa Menggunakan Langsung Keamputasi Tapi Ada Guideline Yang Membantah Dari European Society Cordialogy 2017 Disana Ada Algoritme Lagi Yang Membantah Bahwa Ternyata Dalam Kondisi Luka Nekrotik Karena Lim Iskemia Apakah Itu Dilakukan Amputasi Ataupun Tidak Mereka Tetap Harus Ada Guideline Namanya Wound Care Karena Mungkin Di Europe Jadi Mereka Udah Terbiasa Dengan Wound Care Masalah Kesulitan Ketika Guideline Itu Dibawa Ke Indonesia Wound Care Disana Sudah Sudah Ada Timnya Sudah Terkelola Dengan Baik Sehingga Mereka Masuk Dalam Guideline Nah Di Kita Wound Care Kalaupun Dibawa Dalam Guideline Tidak Semua Paham Akhirnya Mental Pakai Rutherford Yang Kategori Yang Dari 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 Sisi Tim Kardiologis Sendiri Gimana Menangkap Ini Untuk Melibatkan Tim Wound Care Secara Interpersonal Sudah Terjadi Pak Saya Sudah Sudah Melakukan Kolaborasi Tim Karena Ketika Ada Masalah Kronik Dengan Masalah Nekrosis Maupun Ada Ulcer Baik Di Distal Maupun Di Proximal Mereka Sudah Melibatkan Saya Secara Persona Nekrosis Tahu Bahwa Ini Ada Kita Masalah CLI Chronic Klinis Kemia Tapi Ada Ulcer Minta Tolong Dibantu Ditingok Ini Sudah Mulai Sejak 2017 Pak Jadi Baru Mereka Ngeh Bahwa Wound Care Moist Healing Bisa Membantu Dalam Proses Mereka Cuman Mereka Juga Saya Membuktikan Itu Selama 6-7 Bulan Di Tahun 2015 Tidak Mudah Ternyata Masuk Di Dunia Yang Belum Mereka Ketahui Ternyata Sulit Juga Apalagi Temboknya Tebal Ya Tebal Banget Yang Kenapa Mereka Mau Berminat Dengan Moist Healing Setelah Dapatkan Case Baru Mereka Minta Teorinya Saya Presentasi Mereka Menerima Itu pun Baru Satu Dua Orang Teratah Selanjutnya Ke Divisi Divisi Lain Di Tempat Unik Tempat Saya Ada Selain Di Paskuler Divisi Ada Juga Yang Lain Oke Baik Ini Ada Pertanyaan Juga Dari Beberapa Temen Wah Banyak Sekali Mudah-mudahan Terjawab Semua Ini Nanti Oke Secara Singkat Kayak Tadi Ada Juga Yang Nanya Di Email Di Awal-awal Itu Untuk Yang Nyeri Tadi Memang Harus Dilawal Untuk Nyeri Tadi Memang Harus Dilawan Cuman Ada Batasan Atau Ada Kemampuan Seorang Menahan Rasa Nyeri Sampai Setingkat Seberapa Nah Disini Biasanya Nyeri Ini Untuk Di Mas Rubi Di Klinik Yang Dilakukan Apa Boleh Nggak Ngasih Medikasi Untuk Obat-obatan Nanti Nyeri Buka Atau Yang Dilakukan Apa Ya Oke Manajemen Nyeri Manajemen Nyeri Oke Ini udah pasti akan muncul Saran terbaik Dari guideline Baik dari DOC IPN 2014 2016 Maupun di Kardiologi Mereka membahas Adalah Manajemen Nyeri terbaik Dengan golongan opioid Itu ada di Rumah sakit Tentunya Golongan-golongan Yang Non-steroid Anti-implamasi Itu adalah Golongan-golongan Yang Seperti Bias Semoga Bisa cukup Untuk Membaca Kalau Di tempat Kalau Sekiranya Itu Kalau di tempat Saya Ya Karena Kebetulan Di tempat Saya Pasti akan Saya refer dulu Perbaiki Masalahnya Dulu Tapi Kalau Dominasi Dari Saya Saya Tidak Bisa Memberikan Satu Berhubungan Dengan Kewenangan Pasti Hanya Memberikan Golongan Paracetamol Atau Sistenol Karena Golongan Non-steroid Pun Akan Beresiko Untuk Membuat Akan Menjadi Penyulit Untuk Proses Pun Healing Akan Mematikan Sel-sel Fibroblast Dia Akan Bungi Semua Sebagai Anti-implamatori Padahal Kita Akan Butuh Itu Jadi Yang Pertama Upaya Penurunan Risiko Disfungsi Neurofaskuler Perifer Itu Ada Kelebihan Dan Kekurangannya Itu Apa Kelebihan Dan Kekurangannya Kelebihannya Ketika Sebagian Besar 75% Dinyatakan Dari Kasus Chronic Leap Ischemia Adalah Karena Diabetik Karena Oklusi Diabetik Kemudian Kelebihan Adalah Hyperkolesterol Walaupun Ada Dari Iatrogenic Iatrogenic Itu Sifatnya Adalah Traumatik Dari Pebulu Arteri Apakah Kecelakaan Atau Luka Pembak Sebagainya Ada Ada Juga Yang Iatrogenic Karena Pemasangan Alat IABP Intra Outric Intra Outric Balon Pump Kemungkinan Head failure Pasti Akan Pasang IABP Tapi Yang Untuk Keuntungan Dari Rangsang Nyeri Adalah Ketika Diabetik Non Neuropati Ini Akan Dapat Keuntungan Kita Jadi Bisa Mendeteksi Lebih awal Bahwa Ini Ada Oklusi Adalah Neuropati Diabetik Itu Tidak Ada Itu Muncul Jadi Positif Neuropati Diabetik Aduh Udah Tiba-tiba Adalah Pakai Langsung Oklusi Itu malah Justru Jadi Tanda Yang Bagus Tanda Yang Bagus Tuhan Memberikan Rangsang Nyeri Melalui Kote Kolamin Kemudian Hormon Beradikinin Untuk Membuktikan Dia Mempaso Konfriksi Dari Pembuluh Darah Saya Kira Cukup Baik Ada Respon Yang Baik Oke Bagus Kali Oh iya Pak Leli Ya Untuk Obat Tadi Ada Lagi Di WOC ITN Buku Merah Ada Namanya Ice Kelin Ice Kelin Itu Golongan Mungkin Saya kira Herbal Mungkin Pak Eko Lebih Tahu Golongan Ice Kelin Saya pun Belum Ketemu Sebagai Untuk Mempaso Dilator Dari Vessel Mungkin Bisa Tanya Pak Eko Ice Kelin Atau Ice Kelin Atau Ice Coba Namanya Kita Panggil Pak Eko Halo Pak Eko Masih Monitor Pak Eko Masih Monitor Halo Pak D Pak D Eko Mau Gabung Boleh Saya Kita dengerin Mungkin Pak Eko Punya Punya Alternatif Lain Secara Alamnya Apa Ini Biasanya Beliau Dari Akar Sampai Ujung Pohon Kelapa Itu Bisa Dia Sulap Ya Lu Ya Gimana Mas Eko Pak Pak D Eko Ini Apa Ini Tadi Waduh Ini Pak Eko Banyakan Bikin Sabun Lupa Dengerin Tadi kan Terkait Dengan Nyeri Pak Eko Nyeri Karena Arterial Alser Ada Beberapa Jenis Obat Obatan Yang Direkomendasikan Di Guideline Maupun Di Buku Wooncare Core Nah Itu Pak Eko Punya Alternatif Yang terakhir Tadi apa Mas Mas Rufi Tadi Ice Scaling Ice Scaling Atau Scaling Atau Ice Oke Pak Eko Sudah Merk ya Merk Fabrik Bukan Apa Namanya Sepertinya Bukan Pak Itu Seolah Nama Betul Nama sudah Fabrikasi Atau masih Nama Bahan alamnya Mas Rufi Komposisi Apa Namanya Isinya Ya itu Isinya Bukan 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 Fabrikasi Kan itu Digatline Oh Saya Baca Nama Ini Kalau Pak Eko Punya Alternatif Nggak Pak Air Belnya Untuk Nyeri Arteri Iya Iya Nyeri Arteri Itu Memang Harus Dikombinasi Satu Untuk Melebarkan Dulu Melebarkan Maskulernya Ya Kemudian Baru Untuk Nurunkan Nyeri Yang Sudah Saya Coba Itu Untuk Nurunkan Nyeri Itu Bahkan Nyeri Kanker Pun Bisa Berkurang Banyak Itu Ya Cuma Harus Kombinasi Tiga Jenis Sini Kalau Yang Pelebaran Dulu Ya Utamanya Ya Dilebarkan Bulu Maskulernya Cuma Ini Nanti Bisa Diminum Bersamaan Apa Itu Pak Eko Kalau Untuk Maskulernya Itu Ya Tetap Pegagan Nomor Satu Pegagan Yang Kedua Bawang Putih Kalau Enggak Salah Golongan Ini Pak Namanya Aeskulus Hippocastano Nama Kimianya Oke Nanti Saya Coba Untuk Anu Ini Mungkin Berbagi Yang Pernah Saya Lakukan Untuk Nyeri Vaskuler Vaskuler Itu Pegagan Sama Bawang Putih Itu Bisa Dikemas Dalam Berbagai Bentuk Dalam Berbagai Bentuk Bisa Diminum Direbus Diminum Kemudian Ada Juga Yang Dimaserasi Maserasinya Cukup Pakai Madu Sama Pegagan Pegagannya Ekstrak Kemudian Bawang Putihnya Dipupas Kemudian Dimaserasikan Di Madu Bareng Dengan Pegagan Itu Jangka Waktu 24 Jam Baru Bisa Dikonsumsi Bawang Putihnya Ada catatan Khusus Bawang Putihnya Sebetulnya Bawang Putih Apapun Cuma Kalau Yang Kondisi Sekarang Karena Bawang Putihnya Itu Tuntutan Dari Pasar Itu Harus Besar Jadi Petani Itu Kan Memprovokasi Tanaman Bawang Putih Itu Jadi Biar Sesuai Konsumen Jadi Pupuknya Luar Biasa Jadi Justru Bawang Putih Yang Kecil Kecil Itu Bahkan Mungkin Bawang Putih Tunggal Itu Malah Jadi Pilihan Sebetulnya Bawang Putih Apapun Bisa Cuma Karena Petani Itu Sudah Memupuk Itu Luar Biasa Jadi Justru Malah Ikutannya Lebih Banyak Dari Bukuknya Untuk Yang Besar Besar Itu Sehingga Kita Rasanya Jadi Kurang Itu Kalau Ibu Ibu Yang Masak Itu Mesti Pakai Bawang Putih Yang Besar Itu Justru Malah Dosisnya Bertambah Itu Kalau Bawang Putih Yang Kecil Kecil Itu Cukup Memang Kondisi Lapangan Yang Tidak Memungkinkan Jadi Bawang Kenapa Bawang Tunggal Jadi Pilihan Kerasa Ya Jadi Pegagan Bawang Putih Sama Madu Ya Nanti Untuk Mas Rasi Mas Rasi Baik Itu Mas Ruby Kita Mungkin Bisa Kombinasikan Bahan Alam Nusantara Kita Dengan Perawatan Untuk Gangguan Vaskuler Ini Memang Salah Satunya Alam Putih Yuk Kita Lanjut Lagi Terima kasih Pak Ego Nyeri Benjamin Ya Nyerinya Yang Belum Itu Nyeri Nyerinya Nyerinya Itu Nek Pasien Dengan Arteri Al Al Seri Itu Memang Nggak Di Apa-apakan Saja Nyeri Ya Nyerinya Lumayan Hebat Sampai Pasiennya Pun Mengeluh Itu Itu Bisa Teman-teman Nanti Pakai Kombinasi Tiga Suplemen Ini Satu Sepirulina Kemudian Yang kedua Adalah Citosan 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 Kemudian Kalau ada Kalsium Ini Tiga Ini Masing-masing Satu Ini Untuk Anti Nyeri Untuk Menangani Nyeri Termasuk Nyeri Kanker Ruka Kanker Itu Saya Kalau Ngatasi Nyeri Pakai Tiga Suplemen Ini Ini Sudah Dijual Dijual Banyak Dalam Bentuk Kapsul Begitu Ya Kalau itu Sekali Minum Tiga Spirulina Terus Apa Namanya Tadi Spirulina Citosan Sama Kalsium Karbonat Kayaknya Spesialisnya Pak Itu Yang jualan Ini Kalau Madu Kan Bagianya Jepara Jepara Dan Solo Oke Baik Kita lanjut Ini Masih ada Pertanyaan Banyak Sekali Insya Allah Nanti Minggu Depan Pak Eko Akan Kita Undang Secara Khusus Minggu Depan Bicara Tentang Herbal Nah Ini Kita lanjut Lagi Untuk Yang Arteoculture Atau Buka Dengan Gangguan Faskuler Masih ada Pertanyaan Banyak Mas Ruby Maaf Kalau Belum Selesai Sudah Dikirim Ada Pasien Dengan Ulkus Diabetik Dengan Pembengkakan Di Ekstrimitas Kiri Ada Apakah Ada Tindakan Dari Perawat Yang Harus Dilakukan Apakah Ada Tindakan Di Perawat Yang Harus Lakukan Ulkus Kaki Sudah Ditarawat Tapi Untuk Bengkaknya Apa Yang Harus Dilakukan Jadi Kaki Diabet Dengan Pembengkakan Di Diabetik Di Diabetik Food Dengan Masalah Bengkak Kalau Kas Pada Arteri Itu Nyeri Dan Loss Pain Kemudian Ada Reverbusi Yang Warna Berubah Tapi Kalau Diabetik Food Dengan Bengkak Kemungkinan Ada Masalah Vena Karena Risks Faktor Dari Masalah Katup Vena Masalah Diabetik Karena Di Sana Akan Membentuk Apakah Karena Katup Koagulasinya Yang Bermasalah Karena Tumpukan Dari Glupos Kemungkinan Perlu Dideteksi Lagi Dengan ABTI Kalau Nilainya Mungkin Mengarah Kepada Venustric Ulcer Dengan Bandaging Tetap Dengan Bandaging Ternyata Kombinasi Vena Dengan Arteri Yang Dilakukan Mas Rupi Bantu Kalau Vena Di Bandaging Halo Halo Ya Halo Gimana Pak Kalau Tadi kan Vena Di Bandaging Ya Kalau Dengan Vena Tetap Harus Di Bandaging Hanya Mengukur Dengan ABTI Betul Kalau Dengan ABP ABP itu Angle Brachial Pressure Index Yang ada Nilainya Makanya Disana Juga Dikatakan Disana Juga Dikatakan Bahwa Ada Nilainya Itu Arteri Mix Vena Diduga Dengan Masalah Masalah Vena Bisa Menyebabkan Arterinya Juga Akan Terdorong Karena Udema Dari Vena Tersebut Makanya Ketika Ada Nilai Mix Arteri Vena Tekanannya Akan Berbeda Dengan Yang Murni Dari Masalah Vena Kalau Di Intervention Kardiologic Namanya Angle Brachial Index Kalau Angle Brachial Index Ini Hanya Membuktikan Saja Ini Masalah Arteri Tapi Kalau Treatment Dari Angle Brachial Pressure Index Adalah Untuk Mengarah Ke Bagaimana Kita Akan Memberikan Bandaging Treatment Dari Venus Leg Ada Hal Yang Berbeda Memang Oke Ya Pak Kalau Yang Mix Di Apain Biasa Mas Waduh Kalau Yang Mix Mix Vena Dengan Arteri Halo Ya Masya Allah Banyak Istighfar Ini Mas Rabi Aduh Connection Gak 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 Ada Dua Item Yang Akan Kalau Yang Mix Tetap Dilakukan Mix Pen Betul Itu Akan Dibandaging Juga Mungkin Tekanannya Agak Berbeda Dari Gajainnya Tekanannya Bisa Mencap Kalau Untuk Yang Murni Karena Vena Ya Masih Udah Jelas Sekarang Dengar Udah Jelas 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 Oke Kalau Misalkan Dengan Murni Karena Masalah Oke Masalah Vena Memang Malam Jumat Kita Harus Bersabar Gak Apa Teman Teman Maafi Tria Masih Ketawa Ketawa Mas Pertanyaan Dari Mas Mas Lawan Jika Belum Terjawab Kalau Ini Mas Hashim Nah Prof Hashim Selamat Datang Dari Malang Sambil Nunggu Saya Sampai Selamat Datang Prof Hashim Dari Malang Ini ada Curhat Di Chatting Sudah Pak Sudah Gambarnya Mas Rubi Gak Mas Lampunya Mati Sekali Sudah 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 Kembali Saya Suaranya Belum jelas Suaranya Belum jelas Ini ganti Device Ini bukan Aliran Darah Aliran Sinyalnya Yang gak Lancar Ke Mas Rubi Mas Sekarang Sudah Jelas Baik Mas Wawan Dengar Suara Saya Jelas Gak Oke Belum Dengar Mas Rubi Belum Kedengeran Iya Ini Suaranya Mas Rubi Anu Apa namanya Kena turbulen Sudah 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 Oke Mas Rubi Suaranya Sambil Nunggu Mas Rubi Untuk Supaya Suaranya Jelas Ini Mas Prof. Hasim Ini Curhat Kami di Malang Sering Dapet Curhatan Dari Teman Di Daerah Dari Malang Ke Daerah Lagi Bahwa Banyak Kasus Secara Klinis Maupun MPBI Mengarah Ke Arterial Problem Tapi Minim Akses Teknologi Dan Spesialis Yang Sesuai Bidang Kalau Gak Gitu Pasien Yang Menolak Dikonsulkan Ke Dokter Atau Rumah Sakit Sehingga Perawat Yang Ketiban Hoki Jadi Rumah Sakit Angkat Tangan Perawat Yang Nangan Ini Prof. Hasim Masih Monitor Prof. Prof. Hasim Sudah Sudah Bersama Masih Kecil Kayaknya Oh Masih Ada Alhamdulillah Gimana Ceritanya Ini Ini Waduh Masya Allah Si Kecil Teman-teman Ini Kita Nonton Drama Korea Malam Ini Kita Nonton Drama Korea Sudah 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 Prof. Prof. Sim Ini Sudah 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 Ada Prof. Sim Tadi Curhat Jadi Di Daerah Cerita Langsung Ajar Prof. Ya Meturnumun Munggo Orang Korea kok maturnuhun? Korea pulau Silahkan Sering nih kami di Malang Dapat curhatan dari teman-teman Yang alumni CBCCA terutama yang sudah banyak praktek Ini Di daerahnya Banyak kasus yang sudah Meyakinkan lah kondisinya ini arterial problem Tetapi Yang namanya di daerah ya spesialis Itu sulit Terus kadang pasiennya itu sudah terlanjur Jatuh cinta ya dengan perawatnya Jadi tidak mau berpaling Mungkin dari Expert bidang vaskuler Ini ada Apa ya Kearifan lokal ya Sebagai solusilah setidaknya teman-teman ini Dengan kondisi seperti ini apa yang Langkah-langkah bisa diambil Makasih Prof. Lelik dan Prof. Rupi Oke Jadi pertanyaannya Gimana nih Seandainya Dari medical ini Angkat tangan Simpelnya begitu lah ya Kemudian Tentu saja Baliknya keperawat Di teman-teman di daerah Yang bisa dilakukan Secara Naturalnya apa Yang bisa kita lakukan Tanpa Tanpa melanggar Kepenangan ya Setelah itu Mas Rupi hilang lagi Ada Memang Langsung gimana Pak Lelik Apanya Ya jadi memang Dilematik ya Dilematik untuk kita Ini adalah Bukan lagi jadi Ini jadi Trend issue Bahwa memang Seperti itu kondisinya Satu Kepercayaan Masyarakat Terhadap Satu sisi ya Makanya seperti itu Kemudian Kita juga Sebenarnya kekurangan Tenaga ahli di bidang lain Makanya dalam Namanya Artery ulcer Venous ulcer Kemudian Diabetic food Dan Pressure injury Masuk kategori Hard to heal Jadi artinya Kenapa dikata Hard to heal Bahwa Ini kerja Enggak bisa diselesaikan Sendiri Jadi Butuhin yang lain Sebagai multidiscipline Masalahnya itu Di daerah Seperti itu Di saya pun Sebetulnya ada Banyak seperti itu Cuma karena kita Bisa meyakinkan mereka Bahwa kita Tidak bisa kerja sendiri Butuh modal Untuk reperfusi Maka Akhirnya mereka mau Ketika memang Pertama kali Kasus kita temukan Di sini Di tempat saya praktek Kemudian Saya Bentuk river Ke rumah sakit Kebetulan tempat saya juga Jadi Agak lebih mudah Sehingga Mereka lebih percaya Bahwa memang Di sana pun Akan ketemu saya nanti Dan kita butuh Tim yang lain Dan terutama Dalam hal Ripper Juga mungkin Teman-teman Yang praktek Dalam kompetensi Sejawat medikal Yang mempunyai Kompetensi Sejauh ini Untuk Masalah reperfusi Adalah Kardiologi Intervensi Jadi mereka punya Sub-spesialis Intervensi Masalah paskular Bukan koroner Lain lagi Kemudian ada juga Yang masalah Bedah paskular Nah bedah paskular Ini lah Punya kompetensi Yang melakukan Angiografi juga Jadi dua Dua ini Masih kita ada Pilihan Kalau di Daerah Karyadi Mungkin ada Di Unsolo Sepertinya ada Kalau yang di Daerah Timur Saya enggak tahu Persis nih Profasin nih Tapi Teman-teman Yang di daerah Juga Yang berikut Mau mereferkan Kondisi Sebaiknya dalam Bentuk Formulir Reper Atau Formulir Konsul Sehingga Kita juga Bisa Mendapatkan Sebagai Bentuk Apa yang Telah kita Temukan Dengan Melalui Assessment Assessment Yang Mengarah Kepada Ini Masalah Lim iskemia Sehingga Mereka Oh bahwa Dengan Reperan Seperti ini Mengakui Adanya Bahwa Clinical Specialist Wound Care Itu ada Itu sih Pesan dari saya Kalau Kalau itu kan Mas Mas Ruby Masih dekat Dengan Ya Walaupun di Bekasi Masih dekat Dengan Jakarta Bisa refer ya Pernah enggak juga Dapat pasien Yang Mungkin Ini kasusnya Mungkin Bersama Dengan Yang di Malang Kalau di Malang Mungkin ada yang Terbatas Untuk Referannya Nah Kalau di Bekasi Sebetulnya Mau di refer Tapi pasiennya Sendiri yang Menolak Terus Kemudian Minta Supaya Tetap Di Mas Ruby Saja Enggak Mau di rumah sakit Terus Apa yang dilakukan Ada Itu tetap ada Tetap ada Tapi tetap di edukasi Pak Karena enggak mungkin Kita kerja sendiri Kita kasih Tidak memberikan Angin segar Dengan arterial Makanya Makanya di sini Di katakan Hard to wheel Sulit kita Mengerjakan Jadi kita Akan memberikan Angin Bahwa Ini akan Berhasil Ketika kita Akan ada Modal Referkusi Yang baik Di mana Referkusi Yang baik Ada tim lain Yang mengerjakan Nah Disitulah Edukasi Edukasi Kita Yang akan Mungkin Pamungkasnya Akan disana Kalau kita Mengandalkan Mereka Enggak mau Terus Sulit Kita menyelesaikan Kasus Kita akan Kalah terus Dengan Kasus-kasus Arteri Ini Ini termasuk Kasus yang Butuh Emosi Kita mampu Mengerem Kita mampu Melakukan Gas Sehingga Tarik ulurnya Kita akan Lebih memahami Kalau Kalau Bisa Edukasi Dan ada Tempat Untuk Referk Untuk Teman-teman Di daerah Misalkan Bukan di Pulau Jawa Mungkin di Pulau Sumatera Yang enggak Kedalam Kalimantan Papua Paling Tidak Apa yang bisa Kita lakukan Untuk Referknya Ke yang dua Ke Sub-spesialis Tadi Kalaupun Enggak ketemu Sub-spesialis Kardiologi Intervensi Yang masih jarang Dan alatnya Juga terbatas Atau dokter Vaskular Kirim saja Ke kardiologi Dokter jantung Dokter jantung Akan memilah lagi Ini mau diarahkan Kemana Mungkin Kalau di Rumah sakit Tingkat 1 Provinsi Nanti akan Diriver ke nasional Atau kalau Di titik Provinsi Satu Ada Makan di Provinsi Semoga Bisa ketemu Membantu Kita semua Kalau di daerah Itu enggak ada Misalkan Dan memang Tidak bisa Minimal Minimal Kerja Baktinya Baktinya Kalau yang Apa yang kita Lakukan Saja Kita Bentuk Ciptakan Kolateral Kolateral Yang baru Kolateral Yang baru Dengan nursing Management Melakukan Aktivitas Kemudian Kemudian Mempasodilator Apa namanya Vesel Sebetulnya Ada golongan-golongan Pasodilator Seperti Dimitrat Maupun Mononitrat Tapi itu Kompetisi yang lain Bisa enggak Kita bergaining Dengan sejawat Medikal Yang General Medikal Misalkan di Klinik Memberikan Edukasi Bahwa kita butuh Pasodilator Nah Seperti itu Atau kemungkinan Tetap dengan Moist wound healing Tapi kita butuh Junk tip terapi Tapi bukan Junk tip terapi Yang menggunakan Infrared Resiko luka bakarnya Besar Karena bisa menyebabkan Resi juga Mungkin yang Mengaktifkan Musculus Dari Gastronimius Kemudian Musculus femoral Sehingga Menciptakan Kontraksi Dari musculus Sehingga bisa Aliran Bisa Kemungkinan Lebih Lebih Lancar Sehingga Bukan mengharapkan Yang oklusi Bisa terjadi Lancar Tapi Ada Kolateral Kolateral Yang dengan New Angiogenesis Proses Yang kita Buat Melalui Teknik Mone Healing Proses Dan Angiogenesis Proses Oke Wah luar biasa Sekali malam ini Jadi Teman-teman Mendengar Saya yakin Mendengarkan Juga ikut Kontraksi Kepalanya Karena Ini memang Luka Gak cukup Hanya Kita bicara Moist saja Gitu kan Moist Gak cukup Tapi Memang ini Termasuk Bagiannya berpikir Secara komprehensifnya Begitu ya Komprehensif Betul Sebelum saya simpulkan Yang terakhir ini Mungkin ada Apa namanya Ada pertanyaan Dari Mbak Heriana Paling Ajarin Dari Hipoterapi Mengurangi Nyeri Oke Itu nanti Lain waktu Tapi yang jelas Nyeri ini Tadi sudah disampaikan Ini merupakan Sinyal bagus Sebetulnya ya Jadi walaupun Ada Hipoterapi Ada Obat Dan sebagainya Nyeri Tadi sudah terjawab Semuanya ya Oke Kalau yang di chat Sudah terjawab Ada mungkin Yang dari Teman-teman Yang ingin langsung Ditanyakan Saya kasih Satu pertanyaan Satu atau dua Boleh di unmute Kalau mau tanya Disini ada Hadir juga Ternyata ini Ada teman-teman Kita dari Saudi Arabia Datang Mas Ruby Ada dua orang Dua atau tiga orang Ini Dan dari Maroko Ada satu Dari Jogja Ada satu Ini internasional Malam ini Alhamdulillah Monosopo juga Hadir Dari Kalimantan Sulawesi Hadir Dari Mbak Heriana Itu Mbak Heriana Mbak Heriana Ini dari Sulawesi Selatan ya Masih Selatan Oh Sulawesi ya Enrengkang Apa ya Kemudian Mas Ibut Ini dari Apa Namanya Dari Papua Miss Barka Dari Depok Mbak Naneng Setia Ning Seh Dari Mbak Naneng Assalamualaikum Mbak Naneng Boleh di unmute Dari mana Asalnya Mbak Naneng Sambil Sambil Masak Batam 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 Mbak Naneng Mas Ibut dari Papua Bisa kenal Hebat Ada Mbak Niken Mbak Niken Mbak Niken dari Semarang Gubernur Semarang Mbak Niken Mas Saifudun Zuhri Dari Klaten Mbak Seritemu Dari Semarang Mas Sunandar Mas Sunandar Ini dari Kepri ya Bulan Riau Atau Riau Assalamualaikum Mas Sunandar Boleh di unmute Mungkin disana Turbulensi juga Sinyalnya Kayaknya Kedengerannya Seperti itu Atau saya kasih Kesempatan Mas Yuri Joko Yang kemarin Dapet Hadiah Metco Dapet Duru Prize Teman-teman Malam ini Yang dapet Hadiah Spesial Karena hadir Pertama kali Bukan hadir Pertama kali Tapi Absen pertama kali Di chat Adalah Saya sebutkan Mbak Fitria Muktifa Journey Room Insya Allah Ini dapet Kalau belum pulang Kalau udah pulang Berarti gagal Dapet Hadiah Kaos Yang menarik Kaos Love Your Life You Live Wah ini keren Kaosnya Mudah-mudahan Pas Nanti silahkan Tulis Alamatnya Di chat Nanti ada juga Hadiah Buat yang terakhir Keluar dari ruangan ini Oh iya Mbak Heriannya Dari Sulawesi Selatan Kota Sengkang Masya Allah Salam buat teman-teman Di kota Sengkang Ada Mbak BC Dan sebagainya Kemudian Ini Karena memang Malam ini Banyak yang Setiap kopi Ada Mbak Desi Ayu Dari Wonosobo Mbak Desi ini Perawat dari Puskesmas Kepil Juragan Durian Durian Wonosobo Mas Rubi Pernah denger Cara menghilangkan Nyeri Dengan menggunakan Durian Belum Belum ya Dan nanti Bukan Menambah itu Menghilangkan rasa nyeri Nanti kita Ajarin caranya Boleh Sebetulnya Kalau orang Takut durian itu Biasanya kan Karena Apa namanya Karena kolesterol Sebetulnya itu Mampu sekali Untuk menghilangkan Rasa nyeri Itu sudah diterliti oleh Prof Salahuddin Yusro Dari Jepara Karena Jepara Juga terkenal Durian Jadi itu Lebih efektif lagi Untuk menghilangkan Rasa nyeri Ada teman-teman Yang mau Say hello Silahkan Mas Wawan Itu tadi Tanya apa Mas Wawan Silahkan Mentanya Langsung aja Mas Wawan Silahkan Dianmit Mas Wawan Mas Wawan Ini pura-pura Soalnya Dengeran Pak Oh ilang Oh iya Gimana Mas Wawan Silahkan Saya Tanya Pak Ini kan temanya Tentang neurofaskular Ya Pak Tadi secara Faskular Sudah disebutkan Oleh Pak Ruby Banyak hal Ini secara Neuro Pak Kaitannya dengan Neuro Satu nyeri Kedua Mindset Dan kawan-kawan Nah kebetulan Ada masternya Neuro Pernihuruan disini Saya langsung tanya aja Pak Kalau ada pasien Yang gak mau Di river Padahal kita udah Edukasi banyak Gitu ya Pak Nah terus treatment Treatment Edukasinya Gitu loh Pak Mungkin ada Kata-kata Atau apa Gitu Merubah mindsetnya Gitu Karena kita gak cuman Ngadepin Pasiennya doang Tapi kita Ngadepin Keluarganya Juga Gitu Mungkin saya Bertanya ke Pak Lely Kalau yang kali ini Terima kasih Pak Itu bukan Neuro Oke Kalau soal komunikasi Memang sebaik-baik komunikasi Itu yang responnya Responnya sesuai dengan Yang diharapkan Kalau belum respon Berarti gak bagus Yang pertama adalah Jangan sampai kita Terlalu membebani diri Bahwa tugas kita Sebetulnya Hanya menyampaikan Sebaik-baiknya Yang bisa merubah Cuman yang di atas Kita sampaikan Sebaik-baiknya Kalau sampai mentok Sudah berarti Cari cara yang lain Karena cara itu Ribuan ya Tidak ada edukasi Yang paling bagus Tidak ada kata-kata Yang paling bagus Tidak ada kalimat Yang paling bagus Yang ada adalah kalimat Kata-kata Yang paling tepat Sesuai dengan Dengan siapa Kita berbicara Mungkin buku-bukunya Komunikator hebat Itu bisa kita ambil Tapi belum tentu itu pas Itu pengalaman dari saya Saya begitu Kalau mentok ya Sudah Ada dua Dua atau tiga Jalur untuk bagaimana Seorang itu mau berubah Yang pertama adalah Dari luar Karena ada ini Yang kedua dari darun Karena ada tekanan Karena rasa takut Atau yang ketiga Karena pencerahan Itu ternyata Dapatnya dari mana Bisa karena Karena orang yang ekstrovet Kalau orang ekstrovet Itu kalau Di Paling senang Di iming-imingin Wah ini Kalau kamu pergi ke sana Suksesnya Kayak apa Kamu Sembunya Kayak apa Itu Orang ekstrovet Kalau orang introvet Itu disentuhnya Pada ketakutan-ketakutannya Diancem Itu orang introvet Tapi kalau Tidak dua-duanya Tidakkan suruh meditasi Nanti dapat pencerahan Baru oke Itu nanti lain waktu Ini bukan neuro Kalau yang itu Psiko Psiko Bukan neuro Kalau neuro Terkait dengan sarap Tapi itu selingan Gak apa-apalah Baik Yang lainnya Ada lagi gak Selain Mas Wawan Mbak Fitri mau nanya Oke sudah Yang dari Dari luar negeri Siapa yang mau nanya Tadi pertanyaan yang kedua Saya belum dijawab Oh yang mana Coba langsung aja nih Lupa lah Lupa ya sudah Berarti lupa 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 Bawa pulang aja Evolasi dari tindakan Yang dilakukan pada pasien Masalah fungsi Neurovascular itu Pak Kalau belum teratasi Planning atau Tindakan lanjutnya gimana Makasih Oke itu Mas Warja Silahkan Nek belum teratasi Diapain gitu Oh kalau belum teratasi Jadi masalah Kroniklim Yang memang Masih dengan Ulcer Kalau belum teratasi Assetnya ya Gunakan tadi Dengan Pernah yang kita Udah pernah Dapat Dengan Moistoon Healing Tentunya dilakukan Dengan Moistoon Healing Bisa Membuat New Angiogenesis Proses Kemudian Growth Factor Bisa tunggu Growth Factor Yang berperan Adalah Di sini Bisa PDGF Kemudian Ada Endotel Growth Factor Kemudian Ada juga Yang 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 Support Support Apa namanya Heparin Binding Growth Factor Itu bisa Dalam Proses Seperti ini Itu kan Bisa Disupport Dengan Teknik Moistoon Healing Tiba-tiba Dengan Konsep Yang Drive Akan Sembuh Akan Muncul Itu Tidak Akan Muncul Jadi Kalau Sekiranya Benar Tadi Edukasi Yang Paling Baik Bagaimana Cara Kita Mengelola Pasien Memberikan Edukasi Yang Paling Baik Tidak Memberikan Rule Bahwa Dalam Manajemen Kronik Lim Disertai Dengan Ulcer Atau Arteria Ulcer Berarti Kita Memerlukan Multidisiplin Multidisiplin Itu Bukan Di Tangan Kita Ada Sejauh Lain Maka Dengan Salah Satu Caranya Adalah Hanya Dengan Melakukan Angiografi Dan Pemasangan Stenting Itu Jika Berhasil Kalau Enggak Berhasil Tetap Harus Amputasi Masalah Amputasi Baru Dikembalikan Apakah Dikembalikan Dengan Mau Ke Clinician Sekalian Atau Mau Cepat Dikembalikan Ke Bedah Faskuler Atau Bedah Umum Tapi Memahami Betul Masalah Faskularnya Sehingga Kita Bisa Rawat Kembali Pas Bedah Ada Juga Seperti Itu Saya Enggak Memberikan Angin Segar Bahwa Dengan Ini Akan Mulus Masih Ada Masalah Lain Berikan Kebedah Dikembalikan Pasien Kalau Dah Terus Pasti Kembali Lagi Pas Kebedah Akan Kembali Nah Begitu Juga Kita Sesuatu Yang Baik Maka Nilainya Akan Baik Itu Itu Luar Biasa Sekali Memang Masalah Faskular Ini Nero Faskular Ini Sepertinya Jarang Sepertinya Jarang Tapi Banyak Sekali Dan Ketelitian Mas Ketelitian Juga Multidisiplin Memang Di Negara Kita Dengan Luas Dan Apa Namanya Fasilitas Yang Belum Memadai Memang Butuh Bagi Teman-teman Yang Ada Di Lapangan Terutama Untuk Bisa Lebih Belajar Lebih Banyak Lagi Dan Kalau Memang Terpaksa Sarangannya Kurang Berarti Kembali Bagaimana Memahami Manusia Secara Utuhnya Tadi Dan Luar Biasa Malam Ini Saya Mendapatkan Kemantapan Bahwa Perawat Bisa Melakukan Banyak Hal Terutama Di Pencegahan Pada Kondisi Yang Lebih Buruk Dengan Deteksi 6P Tadi Pasien Bisa Melakukan Deteksi Itu Kemudian Diusahakan Untuk Bisa Mendapatkan Atau Mempunyai Alat Doppler Sederhana Sekalipun Yang penting Untuk Memperkuat Diagnosis Dan Kemudian Bisa Meningkatkan Komunikasi Interdisiplin Supaya Tidak Sendirian Dan Kemudian Yang Luar Biasa Sekali Disampaikan Oleh Mas Meninspirasi Dalam Pengertian Bahwa Seandainya Di Daerah Itu Minim Sekali Pelayanan Kesehatan Dan Kesulitan Untuk Merujuk Atau Mungkin Kita Rujuk Tapi Pasiennya Enggak Banyak Sekali Bisa Kita Lakukannya Terutama Adalah Sepertinya Sederhana Tetapi Ini Kalau Dilakukan Untuk Edukasi Sekaligus Treatment Bagus Yaitu Bagaimana Melatih Vaksin Bergerak Karena Ternyata Gerak Itu Enggak Sederhana Bergerak Mobilisasi Itu Tentu Saja Mungkin Tidak Sekedar Bergerak Ada Cara-cara Khusus Yang Ini Adalah Salah satu Tujuannya Melancarkan Sirkulasinya Dan Yang Yang Kedua Karena Kontraksi Pembuluh Darahnya Kemudian Mas Ibut Tolong Di Unmute Termasuk Juga Untuk Neopaskuler Itu Berarti Kita Butuh Tilman Baru Tapi Saya Dapatkan Inspirasi Bahwa Gerakan Gerakan Solat Itu Ternyata Bisa Dipakai Untuk Untuk Merangsang Ini Untuk Merangsang Apa Namanya Neopaskuler Maupun Dari Kontraksi Dari Pembuluh Darah Itu Nanti Kita Bisa Share Untuk Dan Kemudian Bahwa Allah Menciptakan Rasa Nyeri Ini Ternyata Bukan Hal Yang Bukan Hal Yang Terhana Yang Sepertinya Selama Ini Mungkin Kita Bukan Mungkin Kita Anggap Sebagai Satu Gangguan Tapi Sebetulnya Ini Juga Justru Karunian Luar Biasa Rasanya Nyeri Ini Nah Tentikan Juga Dengan Bahan-Bahan Alam Yang Ternyata Masih Banyak Bisa Kita Dapatkan Di Bumi Pertiwi Kita Untuk Bisa Kita Manfaatkan Tertama 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 Untuk Terkait Dengan Masalah Vaskuler Ini Tadi Seperti Yang Disampaikan Pak Eko Minimal Ada Pegagan Minimal Ada Bawang Kucing Kemudian Ada Juga Madu Ini Bisa Kita Manfaatkan Juga Dan Mudah-mudahan Malam Ini Juga Makin Apa Namanya Meyakinkan Kita Bahwa Firman Allah Itu Benar Bahwa Allah Sudah Menciptakan Marsha Dengan Bentuk Yang Sempurna Tinggal Kita Bagaimana Menstimulasinya Untuk Lebih Sehat Dan Dengan Cara Yang Lebih Alamiah Sebelum Nanti Yang Lebih Advance Lagi Baik Terima kasih Sekali Mas Rubi Untuk Malam Yang Sangat Luar Biasa Walaupun Ini Gelombang Sinyalnya Bikin Turbulen Tapi Makin Malam Makin Panas Makin Malam Makin Panas Ini Ada Pesan Dari Mbak Temu Mana Tadi Zoom Copy Bareng Gini Jangan Berhenti Sampai Hari Saja Pagi Biar Pemula Ini Bisa Alhamdulillah Memang Ternyata Pandemi Ini Memberikan Kita Banyak Kesempatan Kesempatan Yang Jarang Kita Pikirkan Sebetulnya Sebelum Pandemi Pun Saya Sudah Memulai Untuk Zoom Meeting Dengan Zoom Cuman Banyak Yang Menolak Karena Masih Belum Familiar Tapi Hari Hari Ini Kita Dipaksa Untuk Begitu Dan Justru Ilmu Bisa Kita Serat Malam Ini Kita Dapat Banyak Dari Mas Ruby Yang Ternyata Kita Masih Butuh Belajar Banyak Untuk Luka Ini Tidak Hanya Mois Saja Tetapi Bagaimana Bagaimana Paskulernya Dan Masih Banyak Lagi Yang Baru Kita Gali Besok Besok Insyaallah Minggu depan Teman Minggu depan Insyaallah Bersama Dengan Pak D.E.K.O. Bersama Dengan Pak D.E.K.O. Kita Akan Belajar Tidak Terkait Langsung Dengan Bun Tapi Terkait Dengan Masalah Herbal Bagaimana Membuat Ratikan Herbal Sederhana Untuk Meningkatkan Daya Tahan Tubuh Meningkatkan Kekuatan Dan Dicatat Bahwa Yang Akan Disampaikan Pak E.K.O. Minggu depan Ini Hanya Disampaikan Sekali Seumur Hidup Maka Sayang Kalau Tidak Hadir Hanya Sekali Seumur Hidup Itu Ramuhannya Akan Dikasihkan Langsung Apa Saja Isinya Bagaimana Cara Buatnya Dan Tidak Akan Diulang Lepas Kecuali Dipabrik Nah Itu Insyaallah Mudah-mudahan Kita Bisa Selesare Ilmu Lagi Dan Disiapkan Lagi Kopi-kopinya Nah Ini Mas Pawan Nanya Kopinya Kok Belum Keluar Ini Di Belakang Saya Ini Gedenya Enggak Karan Tinggal Ngambil Aja Menunya Sudah Disampaikan Mas Rubi Menunya Ada Ada Doppler Ada Ada Bawang Putih Ada Madu Ada Pegagan Sudah Disampaikan Tinggal Dimplok Aja Menunya Terima kasih Terima kasih Mas Tobi Mudah-mudahan Jadi Amal Mas Rubi Jadi Amal Jariahnya Pahalianya Berlimpah Tambah Berkah Usahanya Tambah Berkah Karirnya Termasuk Dengan Keluarganya Sehat Selalu Terima kasih Berkat dunia Akhiran Untuk Kita Semuanya Juga Ilmunya Bisa Dimanfaat Teman-teman Mohon maaf Juga Terputus Habis Mati Lampu Ternyata Dari Sini Semuanya Katanya Sinyalnya Turbulensi Tapi Di tempatnya Mas Arja Enggak Enggak Terlindungi Yang lainnya Mati Di sini Enggak Katanya Katanya Malaikat Ikut Berada Di antara Majelis Seperti Ini Baiklah Di akhir Di akhir Kita tutup Dengan doa Dengan doa Akhir Majelis Alhamdulillah Terima kasih Buat semua Yang sudah hadir Mas Iput Mas Rubi Mas Hashim Prof Hashim Mbak Ari Utami Dari Bali Belum saya Sapa Mas Bambang Dari Pati Mbak Sisilia Dari Semarang Mbak Jumaro Mbak Dwi Ratnam Pak D.E.Ko Kemudian Mbak Erli Talia Manurung Kayaknya Dari Medan Prof. Fatkul Mbak Fitria Mbak Erjana Kemudian Mas Ihda Mas Joko Yusmanto Dari Karyadi Mas Koris Mendi Kemudian Mbak Laila Jamilatun Dari Dari Pekalongan Mbak Marni Mis Barkah Dari Depok Kemudian Mbak Bungu Farofah Dari Semarang Ini beliau Perawat holistik Di Rumah Sakit Rumani Semarang Jadi kalau Dengan madu Dan Madu Dan Bawang Putih Gak asing Mbak Naneng Setia Neng Dari Batam Mbak Nendenur Malasari Dari Madinah Arab Saudi Mbak Niken Kusuman Nengrum Dari Sembah Gubernur Jawa Tengah Mas Nur Hadi Mas Nur Hadi Kayaknya dari Jepara ya PNC Pontianak Ini Grupnya Prof. Hendra Kemudian Mbak Radian Dari Semarang Mas Saifuddin Juhri Dari Klaten Mas Salafuddin Yusro Dari Jepara Yang kemarin isi Dari Jendara Wunker Sepertinya Beliau sambil tiduran Sambil senyum-senyum Kemudian Mbak Siti Hariati Mbak Sri Sri Temu Dari Semarang Beliau dari rumah sakit Aminogondogusumo Dulunya rumah sakit jiwa Sekarang jadi rumah sakit umum Dan banyak sekali Pasien perawatan luka Mbak Sri Temu ini Kemudian Mas Unandar Fatwa Dari Riau Bengkalis Kalau nggak salah Ini Mas Unandar Kemudian Mbak Tarsia Ada Mas Wawan Mas Wawan ini dari Dari Jogja Mbak Yulia Dwi Hertati Kemudian Mas Yuri Joko Dari Wonosobo Oke Baik Terima kasih atas kehadiran semuanya Insya Allah minggu depan Kita akan berjumpa lagi Untuk yang Sesi ngobrol ketiga Dengan Dengan tema Ramon Rahasia Herbal Untuk Untuk Meningkatkan daya tahan tubuh Insya Allah Dibawakan oleh Pak Adi Eko Ini Maestro Maestro Dedaunan Dari Kelampok Jawa Tengah Baik Terima kasih Saya tutup acaranya Dan Sampai jumpa lagi Wa bilatakulitaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Dan sampai jumpa